Intro Inilah yang akan terjadi setelah kematian Yang sudah subscribe semoga diberikan reseki yang melimpah Setelah kematian, manusia akan memasuki alam barsak atau alam kubur Dimana mereka akan menghadapi pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir tentang agama, iman, dan amal mereka Di alam kubur, mereka juga akan melihat tempat tinggal mereka di akhirat, baik surga maupun neraka Hal ini didasarkan pada beberapa penjelasan dalam Al-Quran Allah berfirman, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati Kemudian hanya kepada kamilah kalian dikembalikan Quran Surah Al-Ankabut ayat 57 Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat Hadis riwayat Tirmidzi Setelah menghadapi pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir Manusia akan mendapatkan siksa atau nikmat di alam kubur sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia Siksa kubur adalah asab yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdosa Seperti orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang melakukan dosa besar Nikmat kubur adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa Seperti orang-orang yang sholat, bersakat, dan menjauhi maksiat Dikisahkan tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dikuburkan di antara Mekah dan Madinah Ketika ia berada di dalam kubur, ia mendengar suara yang mengatakan Bangunlah, wahai hamba Allah, dan lihatlah apa yang telah Allah sediakan untukmu Lalu ia bangun dan melihat sebuah pintu yang terbuka di depannya Di balik pintu itu, ia melihat sebuah taman yang indah dan luas Dengan sungai-sungai, pohon-pohon, dan buah-buahan yang lesat Ia juga melihat sebuah istana yang megah dan mewah Dengan hamba-hamba yang cantik dan tampan Ia bertanya, apakah ini surga? Suara itu menjawab, ini adalah sebagian dari nikmat Allah yang telah disiapkan untukmu Ini adalah tempat tinggalmu di alam kubur sampai hari kiamat Kemudian kamu akan masuk ke surga yang lebih baik darinya Selain menghadapi siksa atau nikmat di alam kubur Manusia juga akan mendapatkan ziarah dari orang-orang yang masih hidup di dunia Ziarah kubur adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad Yang bermanfaat untuk mengingatkan kita tentang kematian dan akhirat Serta untuk mendoakan dan memberi salam kepada penghuni kubur Ziarah kubur juga dapat memberikan kabar gembira atau buruk kepada penghuni kubur Tergantung dari amal perbuatan mereka di dunia Terdapat sebuah kisah tentang Umar bin Khattab yang mengunjungi kuburan sahabat-sahabatnya yang gugur di perang Uhud Beliau memberi salam kepada mereka dan berkata Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian Aku bersaksi bahwa Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian dan kalian telah memenuhi janji kalian kepadanya Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian surga yang luas, sungai-sungai yang mengalir, dan istri-istri yang cantik Dan sungguh Allah telah memberikan kepada kami dunia yang fana, kesulitan-kesulitan yang banyak, dan musuh-musuh yang mengintai Setelah mengalami siksa atau nikmat di alam kubur, manusia akan menunggu hari kiamat Yaitu hari di mana Allah akan membangkitkan semua makhluk dari kubur mereka dan mengadili mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat dan menakutkan Karena di hari itu akan terjadi berbagai macam kejadian luar biasa, seperti Terjadinya tiupan sangka kala oleh malaikat Israfil, yang akan mematikan semua makhluk yang hidup Menghancurkan langit dan bumi, dan membangkitkan semua makhluk yang mati Terjadinya perubahan pada matahari, bulan, bintang, gunung, laut, dan bumi Seperti terbitnya matahari dari barat, hilangnya cahaya bulan dan bintang, hancurnya gunung-gunung, mendidihnya laut, dan terbelahnya bumi Terjadinya hisap atau perhitungan amal, di mana Allah akan memberikan buku catatan amal kepada setiap manusia Baik dari sebelah kanan, kiri, atau belakang, tergantung dari tingkat kebaikan atau keburukan mereka Terjadinya mizan atau timbangan amal, di mana Allah akan menimbang amal baik dan buruk setiap manusia dengan timbangan yang adil dan sempurna Sehingga tidak ada yang dirugikan atau dizalimi sedikitpun Terjadinya sirat atau jembatan yang melintasi neraka, di mana setiap manusia harus melewatinya untuk menuju surga Jembatan ini sangat tipis, licin, dan berduri, sehingga banyak orang yang terjatuh ke dalam neraka Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang dapat melewatinya dengan cepat dan selamat Terjadinya syafaat atau pemberian syafaat, di mana Allah akan memberikan izin kepada nabi Muhammad dan para nabi, malaikat, dan orang-orang soli untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada sebagian manusia yang berhak mendapatkannya Seperti orang-orang yang beriman tetapi masih memiliki dosa-dosa yang belum terampuni Terjadinya jana atau surga, di mana Allah akan memberikan kenikmatan yang abadi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa Seperti pohon-pohon, sungai-sungai, istana-istana, harta-harta, dan pasangan-pasangan yang indah dan suci Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keridaan Allah Terjadinya jahanam atau neraka, di mana Allah akan memberikan asap yang pedih kepada orang-orang yang kafir dan berdosa Seperti api, air mendidih, makanan pahit, rantai, gada, dan malaikat-malaikat yang kasar Neraka adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, keputusasaan, dan kemurkaan Allah Itulah beberapa gambaran yang akan terjadi setelah datangnya kematian Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan amal soli sebagai bekal menjelang kematian nanti Serta dilindungi oleh Allah dari segala macam siksa kubur dan azab neraka